Atlet dayung menjadi tukang cuci, atlet balap sepeda jadi tukang beca, atlet tinju menjadi office boy, atlet senam jadi gelandangan, begitulah gambaran beberapa atlet nasional. Karena dulunya pernah menjadi atlet pon, si Kim 97 dan kejuaraan dayung internasional di Hong Kong, dia meraih 3 menulis emas dan 1 perak, di si Kim 97 dan kini ia hanya menjadi tukang sapu. Nasib Karni hanya satu dari sekian banyak atlet yang pernah berjaya dan kini kondisinya susah. Ada pulau nama Sandra Dianasari yang pernah menjadi juara angkat besi junior Asia di Bandung yang sempat mengumpulkan receh di jalan raya. Kini pemerintah memberikan banyak benefit bagi atlet berprestasi, bahkan ditawarkan menjadi PNS, namun masih ada pulau atlet yang tidak merasakan hal serupa. Atlet sepeda jadi tukang beca. Karni, olahraga dayung, prestasi pon, si Kim 97, kejuaraan dayung internasional di Hong Kong, kondisinya menjadi tukang sapu. Soeharto, olahraga balap sepeda, berprestasi di si Kim setahun 79, kini tukang beca di Surabaya. Sandra Dianasari, angkat besi, berprestasi di kejuaraan angkat besi junior Asia di Bandung 2017, kini sempat mengemis di tepi jalan Masjid Raya Padang. Elias Pikal, petinju, juara dunia bantam junior IBF, pernah menjadi office boy di Kemenpora. Tati Sumirah, bad bintun, prestasi Uber Cup 1975, menganggur dan merawat ibu. Amir Iksan, pesenam, prestasi Suzuki World Cup 2000 di Jepang, kini menjadi gilandangan. Leni Haini, dayung, prahunaga, punya prestasi di si Kim 97, kini tukang cuci. Marina Segedi, atlet pencaksilat yang berprestasi di si Kim 81, kini menjadi sopir taksi online. Marta Kase, pelari si Kim 87, kini penjual minuman di sekitar gular Bung Karno. Mas Sadi, atlet dayung si Kim 89, kini menjadi sopir truk sampah di Semarang. Ada pula Jumain, atlet dayung si Kim 89, kini buruh rawat kapal di pantai Marina, Semarang. WMP Wungau, binar raga si Kim 89-97, menjadi pengolah pribadi dan tidak punya pekerjaan tetap. Ada pula Denitios, angkat besi, kejuaraan angkat berat dunia di Sweden 93, kini tukang las. Beliau wafat tahun 98 bulan Mei. Ada pula Soeharto, angkat besi, berprestasi di Far East and South Games for Disable. Australia 76, kini tukang PG Tuna Netra. Ada juga Rahman Kili-Kili Taliak, petinju juara nasional kelas perbantam, kini pengangguran, bahkan wafat gantung diri tahun 2007. Darmi Yanto, pelari jarak pendek, menengah dan jauh, berprestasi di short American Master Athletic Championship Santiago Chile. Kini menjadi tukang becah di salah tiga. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn